Intro Perhelatan Muqtamar Pemuda Muhammadiyah yang diselenggarakan di Yogyakarta Usai Muqtamar yang diikuti ribuan peserta ini akhirnya memilih Sunanto sebagai Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah menggantikan Daniel Ansar Simanjunta Terpilihnya pria kelahiran Sumeneb, Madura, Jawa Timur ini sangatlah mengejutkan Pria yang pernah menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Surakarta mengalahkan enam kandidat lainnya Banyak tidak menyangka, Sunanto yang dibesarkan dalam lingkungan panti asuhan Muhammadiyah Sumeneb ini Akhirnya memegang kendali Pemuda Muhammadiyah di Indonesia Sunanto sosok low profile Setelah dari SD Negeri Lobuk, Sunanto masuk Pondok Pesantren Sumbermas di Kecamatan Ganding Kabupaten Sumeneb Dan sekaligus menempuh pendidikan di Madrasah Sanawiyah Sumbermas Gading Sunanto kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Muhammadiyah Sumeneb Dan sejak itu, Sunanto aktif berorganisasi diawali dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah Sumeneb Selepas lulus SMA, Sunanto melanjutkan ke Universitas Muhammadiyah Surakarta Kembali, Sunanto menjadi Ketua DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Jawa Tengah Sejak itulah, karir di organisasi terus melaju pesat Bahkan kini menjabat sebagai Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pemilu untuk Rakyat Periode 2017-2019 Kini, Muhammadiyah mengamanatkan Gembali Sunanto untuk memimpin Pemuda Muhammadiyah Di era milenial ini, Kiprah Sunanto sangat dinantikan oleh Pemuda Muhammadiyah Pemuda Muhammadiyah Saya pastikan Pemuda Muhammadiyah tetap berada Pemuda Muhammadiyah Pemuda Muhammadiyah Pemuda Muhammadiyah